Ini memang persoalan besar di Indonesia itu, film selalu dianggap sebagai panutan moral. Itu kesalahan terbesar, karena film itu bisa merepresikan kenyataan, tapi bisa menggugat, bisa merepresikan visi sutradara, membuka ruang diskusi, bahkan memberi ending yang gelap. Untuk orang merasakan kegelapan itu, dan kemudian mengerti sesuatu. Jadi misalnya kayak film-film kekerasan, untuk orang mengerti akibat kekerasan itu. Nah dilema di Indonesia, film itu dianggap sebagai panduan moral. Nah ini kesalahan yang kemudian merembet, kayak di KPI lah, misalkan. Di mana-mana merembet, sehingga kemudian apa yang disebut film menjadi semacam buku untuk segala sesuatu yang bernilai bagus di endingnya, misalkan. Pada saat, maka ada orang bilang, kenapa ending mood film-film yang bagus? Itu begitu gelap, begitu berdarah. Karena kalau saya tidak pernah berdarah, saya tidak akan merasakan menjadi manusia. Itu contoh jawaban dari para maestro film. Gang of New York, kekerasan luar biasa. Kalau kamu tidak pernah merasakan kekerasan, bagaimana kamu bisa mengerti anti kekerasan, misalnya gitu. Jadi seharusnya periode-periode ini memang kita mulai terbuka. Film mempunyai peran yang begitu banyak. Jadi Mas Gari ini sebenarnya membongkar atau mengkoreksi tuntutan banyak orang, agar film itu dibuat sebagai panutan moral. Itu bukan tanggung jawab membuat film. Bukan tanggung jawab membuat film. Kadang-kadang membuat film malah justru menggugat. Memberi ending yang pasimistis misal, atau hitam, atau gelap, untuk orang merasakan dan merundingi dirinya pulang dari gedung bisku. Bahkan tanpa pemecahan masalah. Dan mungkin keterlibatan pemimpin. Jangan seperti ini, begitu film udah laku, banyak yang nonton, baru nongol loh pejabat tuh. Gitu loh. Wah, pejabat ini mendukung perfilm mana. Kalau mau datang, pas syuting. Mengguing, gitu loh. Jadi itu problemnya. Jadi datang. Tadi Mas Gari mengatakan bahwa film, saya parafrase, film tidak semantasa diposisikan sebagai sebuah panutan moral, itu justru saya bantah total. Karena bagi anak, apapun itu, tetap saja moralitas merupakan salah satu pertimbangan. Tapi kan film itu ada kategori usia juga. Oh tepat, tepat. Kalau misalnya itu buat film sama anak. Saya dihadirkan sebagai seorang pekerja perlindungan anak. Hasil tak lain tak bukan, kacamata yang saya pakai adalah kacamata perlindungan anak. Ada sebuah produk yang akan diluncurkan beberapa waktu ke depan oleh pemerintah tentang standar informasi layak anak. Kalau dalam ingatan saya berjalan, bahwa moralitas merupakan salah satu kriteria yang betul-betul harus dipatuhi oleh produsen informasi. Termasuk para pembuat film. Termasuk sutradara. Ketika film itu spesifik ditujukan bagi para penonton usia belia. Ya, kalau saya sistem usia ya, itu kan penting. Ya, betul. Makanya dalam sejarah sensor film, pernah ada kejadian untuk tidak merepresentasikan segala hal yang buruk. Termasuk tokoh-tokoh yang buruk. Pada akhirnya, masyarakat pada periode-periode awal abad 20, kebingungan. Karena kebaikan tidak mungkin tumbuh tanpa adanya kejahatan untuk diapresiasi. Nah, oleh karena itu, apa yang disebut panduan moral harus diterjemahkan sangat luas. Tidak lalu hubungan yang sangat hitam-putih, jelek, lalu jadi insaf. Tidak semacam itu hubungan yang sangat. Karena masyarakat sekarang, dua masyarakat yang begitu terbuka. Dalam kitab-kitab saja, tidak pernah ada kisah yang tidak dramatik. Mau menyembelih anaknya, dan sebagainya. Kisah-kisah kitab suci penuh kekalahan dan penuh melodrama. Banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa dalam kitab-kitab suci dunia. Nah, saya sepakat sekali sama klasifikasi umur gitu. Misalnya, jadi kami di Wawana Creator itu terbiasa melihat tahap perkembangan anak. Jadi, berusaha menjadi kreator yang berpihak pada anak. Bukan berarti kita semua terus-menerus menjejalkan pesan moral. Tapi justru memberikan contoh-contoh kasus sesuai dengan kategori anak. Karena itu juga, anak saya bahkan yang belum 13 tahun belum boleh nonton Dua Garis Biru. Anak saya gak boleh nonton film ibunya sendiri ya, karena belum cukup umur. Dan saya bilang disiplin karena ada tahap perkembangan yang harus kamu lalui dulu sebelum menonton ini. Dan pun ketika ada anak yang sudah puber sebelum umur 13 tahun, saya amat sangat menyarankan untuk menonton bersama orang tua. Itu di titik ketika premier, ada orang tua yang bawa anaknya. Saya bilang, saya aja ya yang temenin anaknya, tapi anaknya gak boleh nonton. Tapi yang saya mati-matian bela adalah setiap sineas berhak untuk memberikan argumennya tanpa diganggu-gugat untuk bisa dieksibisikan.